selamat menikmati Sistematika Penyusunan Laporan Penilaian Properti Kriteria 2 yang disampaikan oleh Agung Haris Setiawan Sebelum kita membahas mengenai laporan penilaian akan lebih baik apabila kita mengetahui apa yang dimaksud dengan penilaian properti Penilaian properti adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan kesaran suatu jenis nilai tertentu pada suatu saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atas suatu konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan atas properti Penilaian properti kriteria 2 Penilaian properti selain penilaian properti kriteria 1 antara lain 1. Penilaian kawasan berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapannya serta pengembangan lainnya atas tanah 2. Penilaian mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam suatu kesatuan dan atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi 3. Penilaian alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer 4. Penilaian perangkat telekomunikasi, termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan satelit dan stasiun bumi 5. Penilaian pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan 6. Penilaian pertambangan Selanjutnya, kita belajar mengenai laporan penilaian Apa yang dimaksud dengan laporan penilaian? Laporan penilaian adalah Suatu dokumen yang mencantumkan instruksi penugasan, tujuan, dan dasar nilai, dan hasil analisis yang menghasilkan opini nilai Suatu laporan dapat juga menjelaskan proses analisis yang dilakukan dalam pelaksanaan penilaian Dan menyatakan informasi yang penting yang digunakan dalam analisis Selanjutnya, kita belajar mengenai sistematika laporan penilaian properti kriteria 2 Yang terdiri dari Halaman judul Surat laporan penilaian properti kriteria 2 1. Pendahuluan A. Sertifikasi nilai B. Ringkasan nilai C. Pernyataan asumsi dan syarat yang membatasi D. Dasar penugasan dan tujuan penilaian E. Peninjuan lapangan dan tanggal penilaian F. Data dan informasi yang digunakan G. Daftar istilah 2. Informasi wajib pajak dan objek penilaian A. Informasi wajib pajak B. Informasi objek penilaian 3. Gambaran umum ekonomi makro dan industri A. Gambaran umum ekonomi makro B. Gambaran umum industri 4. Proses penilaian A. Pendekatan data pasang B. Pendekatan pendapatan C. Pendekatan biaya D. Rekonsiliasi nilai F. Kesimpulan nilai Dan yang terakhir adalah lampiran Yang berisi Kertas kerja penilaian Surat tugas penilaian Serta data pendukung penilaian lainnya Halaman judul Halaman judul digunakan sebagai halaman depan sampul laporan penilaian Halaman judul laporan penilaian berisi mengenai Logo kementerian keuangan Laporan penilaian properti kriteria 2 Nomor laporan penilaian N. P. W. P. Nama W. P. Objek penilaian Halaman W. P. Nama kementerian Unit eselon 1 Unit eselon 2 Unit eselon 3 Dan tahun penilaian Surat laporan penilaian properti kriteria 2 Merupakan surat Dari tim penilai Kepada pemberi tugas Yang berisi Tentang laporan pelaksanaan tugas penilaian properti kriteria 2 Surat ini bersifat rahasia Dan ditandatangani oleh tim penilai Yang memuat Identitas singkat WP Tahun pajak Tujuan penilaian Jenis nilai yang dihasilkan Besaran nilai pada tanggal penilaian Pendahuluan pada laporan penilaian Berisi mengenai Sertifikasi nilai Pernyataan penilai tentang nilai yang dihasilkan dari proses penilaian Ringkasan nilai Berisi data wajib pajak secara ringkas Tanggal penilaian dan kesimpulan nilai Pernyataan asumsi dan syarat yang membatasi Berisi mengenai pernyataan asumsi yang dinyatakan oleh penilai dan syarat yang membatasi yang dinyatakan oleh penilai Dasar penugasan dan tujuan penilaian Berisi mengenai dasar penugasan Pemberi tugas Nomor dan tanggal surat tugas Dan tujuan dilakukannya penilaian Peninjuan lapangan dan tanggal penilaian Berisi tanggal peninjuan lapangan sesuai surat tugas yang diberikan Dan tanggal penilaian Data dan informasi yang digunakan Berisi mengenai sumber data dan informasi yang digunakan Daftar istilah Mencantulkan istilah sesuai dengan keperluan Informasi wajib pajak dan objek penilaian Berisi mengenai A. Informasi wajib pajak B. Informasi objek penilaian Informasi objek penilaian berisi mengenai B. Data umum objek penilaian B. Data permintaan dan penawaran B. Data properti Gambaran umum ekonomi makro dan industri Yang berisi mengenai Gambaran umum ekonomi makro Menggambarkan kondisi ekonomi makro secara umum Gambaran umum industri Menggambarkan kondisi industri Yang berisi mengenai A. Analisis pasar properti B. Analisis penggunaan tertinggi dan terbaik Atau high and base use Proses penilaian Disesuaikan dengan pendekatan penilaian yang digunakan Pendekatan pendapatan Pendekatan data pasar Pendekatan biaya Selanjutnya Dilakukan rekonsiliasi nilai Dan tahap yang terakhir adalah Penarikan kesimpulan nilai Lampiran Lampiran pada laporan penilaian Berisi mengenai Kertas kerja penilaian atau KKP Surat tugas penilaian atau ST Serta data-data pendukung penilaian yang lain Demikianlah video pembelajaran ini kami sampaikan Semoga bermanfaat bagi semuanya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh